Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya bahas dulu tugas yang kapan sebelum awal puasa Dimana sesuai nim digit belakang Ada nim digit 0 sampai 9 Jadi yang digit belakangnya 0, ngerjakan soal ini Nim digit belakang 1, ngerjakan soal ini Nah saya bahas satu persatu Perintahnya itu melakukan select current time Yaudah langsung tulis saja di SQLnya Select Karena time itu untuk menampilkan waktu Jadi nanti dia akan menampilkan waktu Waktu ya Waktu jam 2150 dan 29 Sesuai yang ada di komputer kalian Ini yang nim digit 0 Kalau kita play screen Nanti ini saya share juga di google classroom Terima kasih telah menampilkan waktu 2 terus berikutnya current date berarti date itu tanggal ya date atau ini bisa lihat current date current date jadi tanggalnya sesuai yang ada di komputer dan penyusunannya sesuai penyusunan yang di komputer jangan penyusunannya pakai inggris berarti ya tahun, bulan, tanggal ini akan menampilkan keseluruhan jadi keseluruhan dari apa ya tanggal ya waktunya kita akan menampilkan time ya tanggal ya waktunya selesai penyusunan yang akan menampilkan penyusunan yang hanya berbeda maksudnya itu sesuai yang sama karten ini kan bisa dipanggil kenapa mungkin ini fungsi yang peningkatan peningkatan dari current time current time kenapa saya buatkan video seperti ini ini karena kita tidak selalu tetap muka mungkin ada beberapa masa yang tidak punya komputer tidak punya laptop harus bilang teman atau gimana tapi sebenarnya paling enak untuk belajar dengan kalian langsung uji coba sendiri itu lebih serak nyambung dan serak ingatannya oke terus saya lanjut ini uji belakang satu jadi semua perintah kalau kita mengawalnya perintahnya dalam silat itu adalah query yang nanti adalah tampilan jadi kalau kita menemukan seperti ini ini adalah satu operasi aritmatika operasi aritmatika yang dimana ada ini tanda persen itu modus modus itu menentukan berapa bisa hasil pembagian terus ini untuk perkalian ini penyimpanan ini pembagian ini ini sebenarnya sering kita dapatkan di bahasa pemikaman siapa juga pakai modus kalau ada lagi yang pasalannya pakai modus singkatan saya ikutan modus 10 per 7 ya tadi 10 per 7 setelnya hitung-hitungannya ya paham 10 bagi 7 kan 1 nah makin kan berapa masih dikati jalan jalan saja terus 0 x 6 10 sampai completas sampai 2 ừ Terus, saya lanjut Di 8x5 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 9x5 10x5 11x5 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 12x5 12x5 13x5 14x5 14x5 15x5 15x5 11x5 12x5 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 13x5 15x5 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 16x5 16x5 Oke, selanjutnya ini di belakang dia Nah, ini kita buat tabel yang ini Oh, maaf, kalau sudah tidak habis Kita buat tabel yang ini Kemana tabelnya kita buat tabel yang ini Tabelnya, disini kita namanya tabel Terakhir Selamat menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Baik, tabel, setelah lagi Selamat menikmati! kecil pilih di sini Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton